Baru aja buka langsung dikerubutin pembeli nih guys, mochi, jajanan kekinian yang lagi viral, cuma beberapa jam lode seibuan PC, omset yang ditaksir, sekitar 5 juta lebih. Ide usaha kekinian yang sangat menjanjikan, yang belum coba, yuk dicoba, asli enak-enak banget mochinya nih guys. Wow kak tadi rame banget kak, baru buka alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah banget, green tea strawberry, strawberry red bean, green tea cream, durian, mangga, milo, cookies and cream, jiramisu, red salved, cream cheese, choco cheese cream, saltat caramel, marshmallow, blueberry cheese cream, coklat, lotus, strawberry coklat, paling laku, sama choco banana, sama strawberry cream. Totalnya ada berapa sih? Ada 10 lebih kali ya. 10 lebih, kakak hafal ya? Apal, kakak namanya siapa kak? Saya Salsabila. Salsabila, sana kakaknya ya? Ini kakak Fiona. Ini baru buka nih pak? Baru buka pak? Baru buka udah banyak orang nih. Iya udah pernah. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Mantap. Jadi satu bok isinya berapa pak? Satu bok isinya 30. 30, ini ada berapa bok? Ada 30 lebih lah. Ini baru naro-naro nih kak? Iya, karena tadi udah rame jadinya refill lagi. Isi lagi? Rame jadinya refill lagi. Oreo berapa? Apa lagi? Mau rasa apa? Oreo. Full Oreo sama cream. Apa lagi? Ini dua, biskop dua. Apa lagi? Yang ini mangga. Ini kak. Makasih ya. Yang mana? Yang ini red bit. Strawberry red bit. Ini blueberry juice, kristalat caramel. Ini dua dulu. Dua dua apa? Langsung jadi empat. Langsung jadi satu. Ini kakak yang punya usaha ini nih. Namanya mochi apa kak? Namanya mochi moch moch. Wah itu ya namanya ya? Sebenernya gak ada artinya sih. Oh gak ada artinya? Gak ada. Karena kenapa kepikiran mochi moch moch namanya? Karena waktu itu kebetulan kan lagi kerja. Terus udah gitu sorenya harus bikin banner tuh. Namanya apa ya? Ya udah karena mochi moch. Ya udah moch moch aja. Oh gitu aja. Gak ada artinya soalnya. Sebelumnya boleh tau kakak namanya kakak? Kak Fiona. Kak Fiona. Gimana sih mulanya? Idenya bisa jualan seperti ini nih? Sebenernya awalnya karena suka makan mochi. Yang dimana mochi kan biasanya itu orang ngejual tuh udah langsung di-pack-packin kan? Dan harganya tuh bisa 10 ribuan ke atas. Jadi gimana caranya aku bos ekonomis mungkin. Dengan berbagai macam varian rasa. Biar bisa dicobain semua kalangan gitu. Awal mulanya itu ya pasti gak langsung jadi mochi kayak sekarang. Pasti trial and error dulu. Banyak gagalnya. Sampai ikut kelas NASA bikin mochi. Terus sampe udah aku ikutin 3 kali. Biar bisa dapet mochi yang emang kayak sekarang gitu. Terus buat rasa-rasanya, idenya dari mana juga. Sebenernya tuh mochi kan biasanya varian rasanya gak sebanyak ini ya. Biasanya kayak misalnya contoh coklat mint. Aku gak pernah nemuin mochi-mochi rasa coklat mint. Belum pernah di luar sana kan. Tapi kan kalau minuman banyak tuh coklat mint. Terus aku cobain. Dijadikan mochi tuh enak gak sih gitu. Tapi pas dicobain, oh enak juga, cocok juga. Jadilah mochi coklat mint. Gimana kak? Untuk modalnya gimana tuh awalnya kak? Besarnya tuh lebih ke bayar lapak, bayar tempat gitu. Terus kan awal-awal tuh masih dikerjain sendiri kan. Papa sendiri sama mama sih berdua gitu. Terus makin lama makin banyak hire satu orang tadinya. Terus hire yang dagang. Ternyata dagang yang masih sendiri. Terus udah gitu banyak makin banyak tempat hire lagi, hire lagi gitu. Sampai sekarang udah ada ya mungkin 10 orang. 10 orang. Jadi total udah berapa lama tuh? Kalau buat mochi sendiri, baru sih sekitar 4 bulan palingnya. 4 bulan? Tapi alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Rame banget tuh kak dari tadi kak. Baru buka tadi udah ditungguin kak. Ini tadi dateng ke telat atau gimana? Iya telat. Kemarin biasanya paling cepet tuh jam 4. Nah kalau telat bisa setengah 5, bisa jam 5. Dateng abis maghrib pun pernah. Oh gitu. Tapi ditungguin ya? Ditungguin lah kalau bilangnya. Paling cepet abis di berapa? Paling cepet pernah kok jam 7 udah abis. Jam 7 udah abis. Kayaknya mantap deh. Udah balik modal dong? 4 bulan kayak gini. Kayaknya cepet deh. Harganya aja berapa satunya? 5 ribu. 5 ribu dikali 30 berapa? 5 jutaan ada ya? Ya segitu. Alhamdulillah ya kak ya? Alhamdulillah. Mantep banget nih usaha kayak gini nih. Jadi yang paling laris yang mana kak? Sobat Coko paling laris. Yang paling sulit dibuat yang mana? Paling sulit dibuat mungkin duren. Duren. Karena isinya tuh cair. Jadi gak semua orang bisa bungkusnya. Kalau gak pecah. Oh gitu. Kira-kira berapa lama tuh untuk bisa yakin untuk dijual? Sekitar 2 bulan ada kali ya? 2 bulan? 2 bulan. Coba terus. Sampai akhirnya jualan ya? Sampai akhirnya jualan. Tapi alhamdulillah nih ya. Karena memang makanannya lagi viral juga nih. Sebelum jualan ini aku sebenarnya udah jualan yang lain. Oh gitu. Jualan apa kak? Ini donat isi bambolini. Oke. Nah disini juga. Nah tapi ternyata gak jalan. Gitu. Nah dan itu awalnya aku buka mochi tuh bukan disini. Di tempat lain. Terus ngeliat di tempat lain itu kayaknya peminat mochi banyak gitu. Disini, soalnya disini kan sebenarnya udah ada orang yang jual mochi cuman emang beda kan cara menjualnya gitu. Orang bisa udah di pack-pack gitu. Harganya juga lumayan mahal. Terus aku coba jual disini awal buka banget tuh cuman 6 box. 6 box. 6 box bawahnya. Hari pertama banget jual mochi tuh bawahnya 6 box doang. Tapi habis? Habis. Nah disitu kayaknya bagus sih pasarnya disini gitu. Coba mochi makin-makin bawa 8 box, bawa 10 box. Sampai sekarang udah bawa kalau malam minggu bisa 40 box. Alhamdulillah laku. Laku ya. Jadi bangkit dari kegagalan usaha pertama, usaha ini menjanjikan nih. Betul. Sebenarnya bukan gagal tapi mungkin pasarnya kurang main ya. Kurang main ya. Jadi harus emang dicoba-coba kira-kira orang tuh sukanya apa sih kalau disini tuh gitu. Karena setiap tempat suka beda-beda. Mudah-mudahan aja ini tetap terus ada ya. Biasanya kan yang viral-viral ya karena viral sebentar. Mudah-mudahan Kakak ini tetap bertahan nih. Amin. Amin ya Kak ya. Oke deh. Kayak gini ada gak pembeli yang nanya-nanya pengen jualan lagi doang atau gimana gitu? Oh udah ada. Reseller juga udah ada. Oh udah reseller? Udah ada. Jadi terima reseller nih Kak? Terima juga. Oh boleh dikasih tau Kak reseller itu gimana? Kalau reseller pasti sistemnya beda. Kita biasanya ngasih bukan harga satuan tapi harga per box. Per box gitu. Iya. Jadi kalau orang mu reseller bisa hubungin kemana nih Kak? Bisa hubungin ke WhatsApp aku aja. Oke. Nomornya 0895-3671-59-000. Itu aja? Iya. Jadi udah banyak nih reseller? Belum banyak sih. Ada 4. 4 orang? 4. Mantep banget nih. Ini ada IG-nya gak Kak? Kalau buat mochi sendiri belum ada. Belum ada. Gak kepegang sejuruhnya. Oh gak kepegang? Gak kepegang. Karena ada di tempat-tempat lain juga. Maksudnya gak cuma di sini doang. Gimana aja? Di stasiun Cikini. Terus ya hari Jumat itu ada di Kementerian Pertanian. Ada di kantor pajak juga. Kalau di hari Minggu itu ada di daerah Juanda, di daerah Depok 2, di daerah Mardeka, sama di daerah Depok 1. Banyak juga dong. Alhamdulillah. Sama begini semua. Kayak gini semua cara jualnya. Wih, mantap. Udah bisa ngapain aja nih Kak dari ini nih Kak. Alhamdulillah Kak. Apa ya? Bisa nabung lah ya. Bisa nabung lah bantu orang tua. Bantu orang tua. Gitu aja ya. Jadi banggain orang tua juga dong. Jadi motivasinya gimana Kak? Biar gak patah semangat nih? Ya gagal sekali itu bukan akhir ya. Gagal sekali coba lagi. Coba lagi. Pasti ntar ketemu mau jalannya. Jadi tetap coba-coba aja. Namanya usaha. Pasti harus bisa nerima gagal maupun berhasil gitu. Jadi kalau pun gagal ya bukan akhir gitu. Pasti ntar ada titik temunya gitu. Jadi coba-coba aja. Rekomendasi yang dari kakak apa nih? Yang mesti dicobain. Strawberry coklat. Cream cheese. Terus kalau suka durian. Boleh juga coba durian. Lotus. Lotus tuh limit. Ada rasa lotus biscoff. Itu rasanya gimana tuh? Lotus tuh. Jadi lotus tuh biasanya buat ini. Buat topping-topping roti bakar. Biasanya kan. Nah dibuat jadi mochi. Banyak peminatnya. Favorite juga. Makak rasa apa? Tiga apa aja? Ini blueberry. Lotus. Itu milo. Yang ini. Ini. Yang ada cheese cream. Yang ini cheese cream. Ini tiramisu. Boleh ini cheese cream sama dua. Mantep nih kak. Iya. Yang beli segeroyok-segeroyok ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kakak. Kalau malam minggu rame banget. Malam minggu rame banget. Ini hari malam ini sama malam minggu. Oke. Yang paling cepat habis yang mana kak? Chocolate strawberry. Chocolate cheese cream. Paling best seller. Lotus yang mana sih kak? Yang ini lotus. Oh ini. Oh jadi kayak gini ya. Ini juga enak katanya. Ini yang paling laris nih. Ini juga. Ini strawberry cream original. Original. Iya. Ini? Ini green tea strawberry. Oke. Kak Salsa. Kalau rame tadi keteter gak kak? Enggak. Alhamdulillah. Udah biasa. Udah biasa soalnya. Udah biasa. Iya. Yang ini gue kesain cream Oreo. Coklat. 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 Coklat satu apa lagi? Strawberry cream. Strawberry coklat. Green tea strawberry atau strawberry red bean? Strawberry coklat. Strawberry coklat. Apalagi? Masih Cream cheese, keju Apalagi Atau dari coklat Sama coklat Sama Apa lagi Koke sand cream satu Ini kuat berapa lama sih Kuat sehari Tapi harus tertutup rapat Tapi kalau yang strawberry Takutnya gak sehari Kalo yang strawberry Kalau yang lain alhamdulillah Buat asal tertutup rapat Ini salted caramel mas Mello Sama apa Soberry red bean Red bean Kacang merah Kacang merah gak doyan Soberry coklat aja ya Itu milo Full milo kak Makasih Yang ini Mantep nih guys Mochi 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 Rasa apa aja Kalo yang ini apa mbak Itu Ciramisu Ciramisu satu Kalo lagi Apa yang kembali empat puluh Ini yang kembali empat puluh Ini blueberry cheese cream Mbak Mangga Durian Ini kembali 8 Makasih apa 3 apa aja Apalagi Soberry coklat Ini apa kak Soberry coklat Yang best seller Best seller ya Itu isi lagi nih Ini durian ya kak Durian asli Durian asli Oke kak Salsa Saya mau nyobain dong kak Tadi yang di tweet tadi Kak bilang Soberry coklat Itu enggak Itu apa namanya Lotus Lotus ya Lotus apa lagi Ini nih Soberry green tea Lucu banget kak Iya boleh Apa lagi Soberry coklat Coklat cheese cream Oh ini boleh nih Lucu nih Oke Apa lagi Lagi ini Boleh durian Durian Terus Ini nih Ini apa deh kak Boleh kak Itu berapa kak Jadi 30 ribu Oke kak Ini tadi rasanya apa aja kak Ini rasa green tea strawberry Lotus biscoff Coklat cheese cream Red velvet Soberry coklat Sama durian Oke Harganya 5 ribuan ya Iya 5 ribu semua Oke Kak Salsa Saya cobain dulu ya Iya kak Oke makasih Selamat menikmati Makasih Kita langsung cobain aja ya Satunya 5 ribuan aja Lumayan ya Jajanan kekinian Mochi-mochi kayak gini Ini makannya gimana nih ya Gini aja kali ya Kenyal-kenyal ini lembut banget Dipegang Adem lagi rasanya Kita cobain ya Sampai banget dari belakang Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Ligit Manis banget Bumar-umar ribut Enak banget guys Ini yang tadi Imut banget warnanya Tadi hijau banget ya Di depan sana Ini karena udah Menjelang malam Jadi agak gelap sedikit Warnanya mungkin agak berubah Tapi tetap Cantik dilihat ya Menarik Kita cobain ya Ini kirim tea Strawberry Coba Bismillahirrahim Mari makan Makan enak Enak banget Wajib cobain Yang belum cobain Penasaran Enak banget nih Jangan-jangan kayak gini Wow Ini yang coklat Cikrimnya juga Debes juga Favorit juga Gemoy-gemoy gitu ya Coba Mari makan Makan enak Coklatnya lumer Enak banget Wow Udah tiga Manis-manis Kencang juga guys Coba cobain yang durian Yang durian Kayak gini Cobain Lihat guys Masih rame Malem-malem Cobain lagi Apa ini gue lupa Oh retail pet Ini Cainnya lebih banyak Dalamnya Soalnya agak-agak Ini nih Kembung Keras Tapi tetap Kenyal Enak Cobain Mantep Coba Mantep Enak Enak Gejaran ABG Tadi banyak banget ABG Bu ibu muda Salam bapak-bapak muda Ini apa gue lupa Ini ada strawberry Dalamnya Mantep Sekali lagi Yang penasaran Pengen nyobain Datang aja Sini ya Pastinya ada di Kalibata City Banyak banget Tadi yang beli Rame banget guys Enak Kasalsa Enak juga ternyata ya Iya Alhamdulillah Terima kasih Ini sekarang Maghrib Nanti orang rame lagi Biasanya Rame banget Biasanya paling rame Jum berapa Ini abis selesai Azan paling Rame lagi Iya rame lagi Sampai terus Kalau misalkan Kalian mau usaha Jangan pernah malu Karena kalau misalkan Malu gak ada hasilnya guys Jadi bukanya Jum berapa tadi Bukanya Start dari jam 4 Sampai Kalau misalkan Cepat pulangnya Paling jam 8 Kalau lama Jum 10 atau 11 Oke deh kak Terima kasih ya kak Assalamualaikum Salam